Ruang ICU di sejumlah rumah sakit rujukan Jakarta nyaris penuh. Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Doni Manardo mengatakan jumlah kapasitas tempat tidur sudah di bawah 10 unit. Jika dilihat dari data presentasenya, pasien yang membutuhkan ruangan ICU memang mengalami peningkatan yang cukup banyak. Sementara itu, rata-rata ruangan ICU yang penuh terdiri dari 1 sampai 8 tempat tidur. Doni mengungkapkan apabila penyebaran COVID tidak diminimalisir dengan baik, maka tanggal 17 September mendatang rumah sakit rujukan COVID-19 di Jakarta akan penuh. Kendati demikian, ia menambahkan masih ada 47 rumah sakit yang memiliki jumlah kapasitas tempat tidur ICU di atas 10 unit. Selain itu, pemanfaatan Hotel Bintang 2 dan Bintang 3 juga turut diupayakan. Salah satunya sebagai tempat bagi masyarakat yang melakukan isolasi mandiri.